Ada kelompok yang ngacir berjamaah secara sistematis dan masif Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif Ngacir berjamaah secara sistematis dan masif Kemudian yang kedua adalah Ada kelompok yang mencoba untuk melakukan adu-domba dan provokasi Secara sistematis dan masif Karena kalah argumen ilmiah takut jadi mantan Habib What? Indonesia sejak dulu kalah Tetap di puja-puja bangsa Saya kena mental lihat komentar-komentar netizen di komen live chat Komentar jalan dari atas ke bawah Bapak mana bapak? Bapak mana bapak? Mana foto bersama bapak? Kena mental saya Makanya saya agak jarang live ini Kalau bisa gak usah live Ya Kena mental saya Oke Oke guys gini Disini saya ingin ngebahas sedikit Tentang Sibahar Ya Saya melihat Video uploadan dia Dengan judul yang sangat bodoh Atau dengan judul yang menunjukkan Pertama kebodohannya Yang kedua kelipikannya untuk mengadu domba Khususnya mengadu domba warga Nahdijin Warga Nahdotul ulama Ya Nahdotul ulama Yang mana sama-sama kita tahu Kalau tidak salah beberapa tahun lalu Bahar mengatakan NU itu Kalau ada NU yang begini Begitu Begitu Yang selama ini mengklaim sebagai cucu baginda Nabi Tetapi akhlaknya sangat jauh Panggang dari api Perkumpulan para habaib ngomong kayak begitu tuh Seolah merendahkan gus-gus Bahar Kalau ada oknum Dari sebuah ormas Atau dari sebuah isi Yang tidak sesuai dengan ADART ormas tersebut Dan seterusnya Salahkan oknumnya Jangan kau hina Jangan kau caci-maci Dan seterusnya kepada ormasnya Kecuali Ya Kecuali ada ormas yang awalnya Visi-visinya bagus ADART-nya bagus Kemudian setelah bertukar pengurus Itu semua dirubah Nah Itu ormasnya ikut Salah Ini kan enggak Cuma oknum Tapi ormasnya kau hina Oke Oke Kecuali memang fakta kenyataan Ormasnya seperti itu Ini kan enggak Cuma oknum Itu seputar itu ya Untuk mengingatkan kau Bahar ya Nah Dengan bodohnya Dan liciknya Si Bahar membuat sebuah judul dalam video Kalau tidak salah Kurang lebihnya Kalau tidak salah begini Lebih percaya imat Atau Kiai Hasim Ash'ari Nah disinilah Yang saya maksud Untuk mengadu domba Warga Nahbotul Ulama Atau warga Nahdiyin Lebih percaya imat Atau Kiai Hasim Ash'ari Siapa Kiai Imaduddin Ya semua Orang tahu Dia bukan Dari Ormas FPI Kalau X Mungkin iya Beliau aktif di Nahbotul Ulama Kalau tidak salah Juga pengurus Entah pengurus Entah keanggotaan Allah ma'alam Saya kurang tahu Itu ya Yang jelas Berada di organisasi Nahbotul Ulama Itu Kiai Imaduddin Kemudian siapa Kiai Ash'ari Atau Mbah Hasim Habrotusheikh Hasim Ash'ari Ya kita semua tahu Itu Pendiri Daripada Ormas Nahbotul Ulama Pendiri NU Begitu kan Nah Dimana Letak adu Dombanya Begini Guys Saya minum Kopi dulu ya Alhamdulillah Begini Kiai Imaduddin Itu membuat Sebuah Tesis ilmiah Pembahasan Ilmiah Argumen Yang ilmiah Seputar Nasab Habaib Yang mengaku Sebagai Duryah Nabi Kata Kiai Imaduddin Itu Belum Teruji Belum Terbukti Secara Ilmiah Habib Hussein Dan ada yang ngomong Itu enak Jadi Habib Di Nusantara Di Indonesia Ini jadi banyak Muhibin Jadi saya mikir Keras Di sini Kita sebagai orang Indonesia Mencintai keturunan Baginda Nabi Atau setidaknya Yang mengaku Keturunan Baginda Nabi Dan luar biasa Penghormatan Kita kepada Mereka Ini salah Atau tidak Ini mengundang Murka Allah Atau Mengundang Rahmat Allah Kira-kira Karena Impactnya Satu kali lagi Membuat Para Habaib ini Kayak gini Gitulah Membuat Para keturunan Baginda Nabi itu Kayak gini Impactnya Menjadi apa Buruk Menurut saya Kemudian Bahar Membandingkan Dengan Kiai Hasim Ash'ari Ini saya khususkan Di sini dulu ya Walaupun Saya tadi Di kata-kata Si Bahar Di situ Dibandingkan Dengan Kiai Hasim Ash'ari Dibandingkan Dengan Kiai Hasan Genggong Dibandingkan Dengan Kiai Kholil Bangkalan Dan seterusnya Ya Nah Begini Bahar Itu Perumpamaanmu Itu Itu Perumpamaan Yang licik Itu Tidak Bisa Dibuat Perumpamaan Tidak Bisa Kecuali Begini Kiai Imaduddin Membuat Sebuah Tesis Ilmiah Seputar Yang Dia Yang mana Di situ Kiai Imaduddin Meragukan Nasab Habaid Tidak Sampai Kepada Rasulullah Seperti Yang sekarang Kemudian Ternyata Dari Salah Satu Karya Mbah Hashim Ash'ari Ternyata Dari Sekian Banyak Karya-karya Kitab Yang beliau Karang Yang beliau Tulis Ternyata Ada Salah Satu Kitab Mbah Hashim Ash'ari Yang disitu Membahas Tentang Nasab Habaid Itu Sudah Teruji Secara Ilmiah Ada Pembahasannya Ilmiah Sama Ilmiah Kalau Seperti Itu Kasusnya Maka Engkau Boleh Berteriak Lebih Percaya Imad Atau Kiai Hashim Mas'ari Faktanya Enggak Seperti Itu Jadi Ilmiah Itu Harus Dengan Ilmiah Bahar Begitu Disitu Ketololannya Disitu Kebodohannya Disitu Kedicikannya Jadi Kalau Mau Membandingkan Ya Kalau Mau Membandingkan Argumen Yang Ilmiah Tentang Kiai Imad Yang Benar Itu Seperti Ini Lebih Percaya Kiai Imaduddin Atau Lebih Gimana Lebih Percaya Kepada Argumen Ilmiah Kiai Imaduddin Atau Kepada Risalah Ilmiah Hanif Nah Itu Berimbang Sama-sama Dalam Ranah Ilmiah Kiai Imad Membuat Sebuah Pembahasan Ilmiah Kemudian Hanif Membuat Sebuah Risalah Ilmiah Bantahan Terhadap Subhad Imaduddin Utman Hanif Ya Saya Sedang Mempraktekkan Ilmu Dari Hanif Yang Mungkin Diturunkan Dari Orang Mertuanya Yang Bernama Rizik Ternyata Sudah ada Balasan Kepada Kiai Imad Jadi Sudah Sama-sama Dua Pertama Kiai Imaduddin Kemudian Dibalas oleh Hanif Kemudian Dibalas lagi Oleh Kiai Imad Kemudian Dibalas lagi Oleh Hanif Kemudian Dibalas lagi Oleh Kiai Imad Di video Di video Yang Lama Saya Udah Bilang Ke Hanif Bang Hanif Pakai Adab Sopan Santu Kiai Imaduddin Itu Jauh Lebih Tua Dari Anda Kalau Anda Tidak Mau Manggil Kiai Panggil Ustadz Imaduddin Haji Imaduddin Pak Imaduddin Atau Apalah Gitu Tapi Tetap Yang Kedua Itu Bingkisan Lebaran Untuk Imaduddin Usman Tanpa Ada Embel Endel Jadi Wajar Saya Curiga Kalau Itu Ajaran Khas Mertuanya Yang Bernama Sirizik Saya Lagi Coba Praktikan Itu Begitu Juga Dengan Ajaran Subahar Praktikan Disitu Bukan Berarti Saya Pegang Teguh Ilmunya Supaya Apa Saya Pengen Supaya Mereka Merasakan Supaya Mereka Merasakan Bagaimana Rasanya Ketika Orang Menyebut Nama Kita Tidak Ada Adab Tidak Ada Sopan Sama Kebahar Lagi Jadi Disitu Bahar Membuat Perbandingan Antara Tiai Madidin Dengan Bahasin Asyari Itu Adalah Perbandingan Yang Salah Itu Adalah Cara Yang Licik Untuk Memecah Belah Warga Enku Don Don Pun Shattana Air Betta Pusaka Abadi Nanjaya Terima kasih